BANJIR Banjir ini memang banjir yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ya kami sih awalnya menganggap hujan biasa saja, karena kan memang Mas Sambah di utara memang curah hujan sangat tinggi. Tiba-tiba ada santri kami yang menelpon dari renda. Dia minta tolong untuk dijemput, karena ini banjir di sini. Saya dan istri itu sudah mulai bergegas, ayo ayo kita segera, karena kedengaran di HP itu agak panik dia. Nah sambil menelpon itu putus, putus, bersamaan dengan mati lampu juga, jadi bersamaan putus mati lampu. Pertama dalam benak saya, kok Mas Asir tidak bisa banjir besar? Selama ini kan yang banjir itu Mas Sambah, yang ini, di sana itu tidak pernah diduga sebelum akan terjadi begitu. Saya pikir, eh pasti mungkin lebih parah Mas Sambah. Nah betul, saya ambil kesimpulan, tidak bisa kesan dulu, kita harus cek di sini dulu. Nah saya segera menuju ke bibir sungai bersertari dengan istri. Pada akhirnya setelah saya sampai di sana, Astagfirullah, tidak kita duga sebelumnya itu. Tidak duga sebelumnya, kok sampai bisa begini? Terus saya lihat ke sungai, Masya Allah, Ya saya hanya bisa pasrah kepada Allah. Ada tiga orang yang hanyut. Mereka minta pertolongan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Air deras, kemudian gelap bulita. Ya hanya dengar teriakannya, kami sentir juga kepalanya yang kelihatan. Ada juga anak kecil yang ini, itu yang membuat juga saya sedikit agak tidak bisa tidur selama satu hari semalam. Karena terbebani dengan itu ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang luar biasanya itu, yang diluar dari, apa namanya, diluar dari logika kita. Air itu, yang mengalir, itu kalau ketika apakah kayu yang dibawa, itu lebih tinggi daripada posisi ini. Di atas dari kita. Jadi dia naik begini, kayak ombar romba itu tinggi menggunung. Ya, naik. Masya Allah, saya sendiri juga. Ya Allah, Ya Rabbi. Makanya saya tidak bisa berkata-kata selain berzikir. Jadi, sudah mendangkal, jadi air di atas. Ketika mungkin ada kayu yang menghalang di bawah, itu naik, tinggi. Dan, saya lihat ke sebelah, saya bilang, kayaknya habis seorang di sebelah ini, kalau tidak mengung sih ini habis. Karena, sudah lebih tinggi sungai daripada, apa, atap rumah. Mudah-mudahan, bisa menyelamatkan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.